Hai bekerja sama dengan Kabupaten Kuburaya dan Bank Syariah Indonesia atau BSI FKPP Kuburaya pun mengajak 80 peserta ini untuk melakukan penguatan digitalisasi sistem di ponpas ketua DPC forum komunikasi pondok pesantren Kabupaten Kuburaya Mustahar menjelaskan kegiatan sosialisasi digitalisasi pondok pesantren berbasis aplikasi di era revolusi industri powerpoint zero yang dilaksanakan di aula kantor Kementerian Agama Kuburaya ini bisa tingkatkan kemampuan pondok pesantren dalam memberikan layanan kepada santri dan santriwati serta memudahkan orangtua santri dalam melakukan aktifasi dalam bidang keuangan menurut Mustahar selama ini pondok pesantren masih menggunakan sistem manual satu persatu sudah memulai dengan sistem digitalisasi salah satunya yang telah menerapkan adalah pondok pesantren Raudatul Ulum satu meranti yang telah melakukan transaksi non-tunai atau digital di mana pondok pesantren di kuburaya khususnya bisa lebih digital dan menyesuaikan zaman yang saat ini Alhamdulillah ada pihak yang support termasuk base ini memberikan aplikasi dan tujuan adalah mempermudah transaksi di pondok pesantren yang selama ini kita lakukan sebagai pondok pesantren adalah pondok pesantren sudah turun satu meranti mulai dari santri belanja non-tunai sudah pakai kartu dan transaksi lain dari segi pernelayan baik itu dari Indonesia pendidikan yang lain dan pondok pesantren sendiri Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuburaya Ruslan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh forum komunikasi pondok pesantren dan dengan menggandeng Bank Syariah Indonesia karena dinilai sesuai dengan program Kementerian Agama RI sementara menurut Branch Manager Bank Syariah Indonesia Ahmad Priyatna kegiatan sosialisasi ini adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh BSI untuk memberikan penguatan digitalisasi BKPP Kabupaten Kuburaya yang sudah menginisiasi kegiatan luar biasa kami insya Allah selalu mendukung kegiatan baik ini karena memang ini bahagian daripada keboksi kami sehingga pada saat dilakukan MOU antara Bank BSI dengan BKPP dan Kemenang ini luar biasa terbantu sudah bagian daripada keboksi Kemenang Kuburaya kami ingin mengajak pesantren untuk bisa menggunakan teknologi yang ada kekinian antara lain digitalisasi nah ini mudah-mudahan mematuh pesantren dalam operasionalnya karena selama ini mungkin kalau pesantren kelas kecil mungkin itu tidak terlalu itu kentangnya ketika pesantren itu mungkin tumbuh besar dan kegiatannya banyak pasti itu sudah menurutkan teknologi ini Anwar Pond TV memberitakan selamat menikmati